Halo pemirsa selamat datang di Waspada TV, kami akan membahas tentang generasi agitasi. Indonesia menjadi sorotan karena survei yang dilakukan perusahaan Microsoft melalui Digital Gital Civility Civility Index, DCI, sebagaimana penulis kutip dari laporan Civility, Safety and Interaction Online edisi kelima bulan Februari 2021 yang dikeluarkan Microsoft. Indonesia menduduki ranking 29 dengan nilai DCI 76 yang menunjukkan tingkat keberadaban, civility, netizen Indonesia sangat rendah di bawah negara Singapura dan Taiwan. Keberadaban yang dimaksud dalam laporan ini terkait dengan perilaku berselancar di dunia maya dan aplikasi media sosial, termasuk risiko terjadinya penyebar luasan berita bohong atau hoax, ujaran kebencian atau hate speech, diskriminasi, misogini, ciberbullying, trolling atau tindakan sengaja untuk memancing kemarahan, microagress. Sion atau tindakan pelecehan terhadap kelompok marginal kelompok etnis atau agama tertentu, perempuan, kelompok difabel, kelompok LGBT, dan lainnya. Hingga kepenipuan, doxing atau mengumpulkan data pribadi untuk disebarluaskan di dunia maya guna mengganggu atau merusak reputasi seseorang, hingga rekrutmen kegiatan radikal dan teror, serta pornografi. Sementara, era revolusi 4.0 merupakan era revolusi digital yang dapat memperoleh informasi secara cepat. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang semakin cepat dalam mengakses informasi. Segala aktivitas interaksi juga dapat dilakukan di media sosial. Sangat disayangkan, apa yang ditampilkan di dunia maya tidak banyak yang mendidik. Dan ujaran kebencian yang tidak baik bagi perkembangan umat Islam, hal ini menjadi perhatian dan bencana akhlak pada generasi saat ini, separah itu kahada. Mereka berdali menyampaikan suatu pesan untuk memperbaiki sesuatu yang dianggap salah dari individu yang dikritik. Sayangnya, hal yang disebut kritik tersebut bahkan sudah tidak dapat dianggap membangun dan cenderung mengarah pada penghinaan. J. Jadi, apa inti dari kritik tersebut pasalnya mereka itu tidak membuat diskursus publik menjadi berkualitas. Sebaliknya renem-nembuat media sosial hanya menjadi ajang adu cacimaki. Apakah mungkin hanya untuk sensasi pribadi semata? Selain itu, komentar negatif berupa hujatan juga mudah mempengaruhi pikiran individu lain yang membacanya. Sehingga timbulah fenomena, ya ikut-ikutan, yang menyebabkan banyaknya warganya tergiring untuk ikut melontarkan komentar negatif. Kominfo menyebutkan bahwa, J. Indonesia berada dalam lima besar dunia paling cerewet dalam bermedia sosial, hampir sebagian aktivitas yang dilakukan adalah menatap layar ponsel dan mengomentari sesuatu yang dapat menimbulkan konflik atau sekadar ikut-ikutan agar tidak ketinggalan informasi di media sosial cerewet di media sosial bukanlah sesuatu yang salah. Melainkan cerewet harus dibarengi dengan memberikan informasi yang jelas dan positif. Terima kasih telah menyaksikan Waspada TV.